Oke, selamat pagi semuanya. Jadi, masih terkait dengan fixed asset. Sekarang kita akan bahas bagaimana jika fixed asset dibeli dengan cara melakukan pinjaman. Jadi, bagaimana jika fixed asset dibeli dengan cara pembiayaan. Bukan dibeli sih ya, dikonstruksi dengan cara pembiayaan atau pinjaman. Jadi, kadang ini masuk ke PSAK 26, masuk ke biaya pinjaman. Dia masuk ke PSAK 26 mengenai biaya pinjaman. Jadi, kadang ada aset-aset yang memang itu dikonstruksi sendiri. Misalkan kita bikin gedung atau bangunan atau jembatan yang kita bangun, itu kan memerlukan waktu yang lama. Itu memerlukan proses yang lama. Termasuk misalkan kita membangun real estate, di mana nanti real estate itu akan kita jual. Nah, itu terkadang kita melakukan pinjaman untuk pembiayaannya. Kita melakukan pinjaman untuk pembiayaannya. Nah, nanti apakah, ya jadi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah, pertanyaannya adalah, permasalahannya adalah, apakah biaya bunga dari pinjaman bisa dikapitalisasi? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Jadi, biaya bunga dari pinjaman itu bisa dikapitalisasi, sesuai dengan PSAK 26 biaya pinjaman. Tapi ada aset-aset khusus, jadi memang aset yang kita konstruksi, kita buat sendiri yang memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi, misalkan kita membangun bangunan itu kan waktunya cukup panjang. Atau membangun real estate dan sebagainya. Itu harus masuk ke dalam namanya aset kualifikasian. Nah, di sini kita lihat dalam PSAK 26, dibilang atau dikatakan bahwa, di sini kita lihat, definisinya. Jadi, harus masuk aset kualifikasian. Aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual. Jadi, dia membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membangunnya agar siap untuk digunakan, bisa kita gunakan, atau misalkan untuk kita jual. Misalkan real estate atau apartemen. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas hubungan dengan peminjaman dana. Jadi, dalam rangka kita mengkonstruksi aset tetap tersebut, kita membutuhkan waktu yang lama. Dan nanti kalau ada pinjaman terkait dengan pembangunan tersebut, itu bisa kita capitalize. Artinya bisa kita jadikan sebagai nilai asetnya. Nah, di sini biaya pinjaman. Aset apa saja yang bisa masuk di sini. Oke, yang bisa menjadi namanya aset kualifikasian berdasarkan PSAK 26. Nah, aset-asetnya itu ada, di sini ada aset persediaan. Misalkan tadi real estate ya. Oke. Persediaan bukan persediaan yang cepat. Misalkan kayak persediaan, katakanlah dia membuat sabun. Misalkan gitu ya. Dia membuat minuman teh botol. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi, harus persediaan yang memang membutuhkan waktu yang lama dalam membuatnya. Fabrik, pembangkit listrik, aset berwujud, property investasi, ataupun tanaman produksi. Jadi, misalkan gini. Misal, saat membangun gedung selama satu tahun. Dengan pengeluaran sebagi berikut. Di sini Januari, Januari, Februari, Januari, Februari, Maret, sampai dengan Desember misalkan. Nah, ini pengeluaran-penguarannya. Perusahaan membangun gedung selama satu dengan pengeluaran sebagi berikut. Ini misalkan 31 Januari 2022. 28 Februari 2022. Atau 29 Februari 2022. Oke, 28. 31 Maret 2022. Oke, ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang dia. Oke, 31 Januari dan sebagainya. Oke, nah di sini pengeluaran-penguarannya. Kita lihat di sini misalkan pengeluaran-pengeluaran misalkan 100 ribu. 150 ribu. 200 ribu. Ya, 230 ribu. Oke, oh ya, pengeluaran-pengeluaran tidak setiap tahun. Misalkan gini ya, ini 31 Januari, ya. Lalu dia keluarkan lagi misalkan di bulan 31 Mei. Sampai dengan 31 Mei, misalkan gitu ya. Sampai dengan 31 Mei, misalkan 400 ribu. Sampai dengan 30 September, ya. Misalkan 200, 260 ribu. Nah, ini pengeluaran-pengeluaran ya, kosnya. Nah, 30 November, katakanlah penyelesaian misalkan 500 ribu. Nah, 31 Desember misalkan 120 ribu. Nah, ini pengeluaran-pengeluaran ya. Nah, kalau kita totalkan, ini kan total pengeluaran-pengeluaran sebesar, kalau di total itu 380 ribu, ya. Nah, perusahaan memiliki pinjaman khusus, katakanlah pinjaman khususnya itu sebesar 500 ribu. Sorry, 400 ribu. Untuk membiayai pembangunan. Dengan bunga, 12 persen per tahun kemisakan gitu ya. Selain itu, perusahaan juga memiliki pinjaman lain. Pinjaman lain. Jadi, bukan pinjaman yang khusus untuk pembangunan ya. Benar-benar pinjaman lain. Misalkan dalam bentuk, misalkan kata-kata itu utang bank. Misalkan utang banknya, katakanlah sebesar dia punya pinjaman lain. Utang bank, katakanlah di sini 2 juta. Dengan bunga, di sini bunganya misalkan 10 persen. Utang wesel, misalkan. Utang wesel, katakanlah dia punya 1 juta. Dengan bunga, misalkan 8 persen. Berarti di sini kita hitung dulu ya. Berarti bunganya berapa nih? Biaya bunganya, berarti kan 2 juta kali 10 persen ya. Juga 1 juta kali 8 persen. Berarti kalau kita hitung rata-ratanya, rata-rata bunga khususnya berapa nih di sini? Ini kan total pinjaman kan berarti 3 juta. Berarti bunganya, 200 tambah 80. Berarti biaya bunga rata-rata, tingkat dari pinjaman umum. Berarti berapa? 280 bagi 3 juta ya. Berarti rata-ratanya ini. 280 dibagi 3 juta. Sebesar 9 persen ya. Atau 9,3 persen ya. Oke, sekarang berapa yang harus kita kapitalisasi ya. Berarti kita lihat dulu ya. Berarti berapa yang dapat dikapitalisasi dikapitalisasi ke nilai perolehan gedung. Berarti kan yang bisa kapitalisasi adalah kita cari dulu ini cost-nya berapa. Kita hitung dulu rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbangnya berarti berapa? Nah, ini kan bunga itu kan untuk setahun. Berarti ini kita hitung rata-rata tertimbangnya setahun berapa? Ini kan 31 Januari 2022. Berarti rata-rata tertimbangnya Januari nggak kita tunya. Berarti dari Februari. Februari ke Desember berarti 11 bulan. Berarti 11 per 12 kali 100 ribu. Berarti Mei. Berarti Mei nggak hitung ya. Berarti dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 7 bulan berarti ya. 7 per 12. kali 400 Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember September berarti September nggak kita hitung ya. September, Oktober, November, Desember berarti 3 per 12 kali 400 eh, 260 ribu. November berarti cuma sebulan 1 per 12 ini kanan kan 30 November ya. Kali 500 ribu. Kalau ini berarti 31 Desember berarti 0 per 12 kali 120 berarti ini rata-rata pertimbangnya ya. 11 per 12 kali 100 7 per 12 kali 400 3 per 12 kali 260 1 per 12 1 per 12 kali 500 0 per 12 kali 110 Oke. Oke. Di sini berarti totalnya 431. Berarti dia tadi punya pinjaman pinjaman khusus 400 berarti 400 ribu ini murni dibiayai oleh pinjaman khusus ya. Berarti bunga yang dapat dikapitalisasi ya dikapitalisasi ya dari pinjaman khusus berarti berapa? Dari pinjaman khusus kan berarti berapa? 400 ribu kali 12 400 ribu kali 12 sementara sisanya ya sisanya dari pinjaman ya lain-lain berarti pinjaman lain-lain berarti berapa? 21.667 ya 31667 kali berapa tadi? Pinjaman lain-lain berarti bunganya berapa? 9,3 9,3% ya berarti 431 kurang 400 dulu ya dikali berapa? Dikali 9,3% Oke. Berarti ini yang bisa dikapitalisasi ya total bunga yang bisa dikapitalisasi adalah 59 dimana? Berarti jurnalnya ya jurnalnya berarti kan 31 Januari bunganya kan berarti gedung construction in progress gitu ya pada cash gitu kan oke construction in progress pada cash ya berapa? 100 ribu ini kan jurnalnya bakalan sama terus nih construction in progress pada lagi kan disini sama ya nanti ya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya oke berarti disini 31 Januari disini berarti 31 Mei ya disini ya berikutnya sama ya 30 September lalu 30 November lalu 30 November lalu 31 Desember ya dengan nilai 31 Mei construction in progress 400 gitu kan juga sama 30 September 206 20 ya terus 30 November 500 dan akhir 20 ya terus nah disini yang mau di ini berapa? construction in progress ya yang bisa dikapitalize berapa? yang bisa dikapitalize kan 59,56 ya terus nanti yang nggak bisa dikapitalize berarti selesinya ya berarti disini interest expand oke berarti yang tidak dikapitalize berapa tuh? ya berarti yang tidak dikapitalize ini kan tadi biaya bunga per tahunnya kan pinjaman khusus kan tadi 50 ya memang pinjaman khusus 280 yang udah keambil buat dikapitalisasi ya dari 29,56 ya oke pada cash ya 328 ya jadi yang terakhir ini pinjaman khusus itu kan dari pinjaman khusus itu kan eh pinjaman lain-lainnya itu kan tadi ada berapa? pinjaman lain-lain ya pinjaman lain-lain itu kan ada ini ya 280 dari 280 itu yang dikapitalize 29,56 berarti selesinya itu masuk ke biaya bunga biasa ya ke interest expand ya sementara kalau bunga dari pinjaman khusus itu udah langsung dikapitalisasi ya sebagai construction in progress nah seperti itu ya jadi biaya-biaya pinjaman tadi atau biaya bunga bisa dikapitalisasi ke nilai aset ke aset kita ya oke ada pertanyaan sampai sini ya Erla saya masih gak paham kalau dikapitalisasi itu maksudnya di apa ya Pak? oh dikapitalisasi itu berarti dimasukkan kepada nilai aset ya instead of dengan biaya bunga dikapitalisasi itu artinya ya dimasukkan tadi seperti saya katakan diakui sebagai nilai asetnya penambah nilai aset kalau yang sebelumnya kan aset itu kan bertambah karena apa? jadi misalkan bertambah karena itu tadi ya ada shipping cost ya kan ada biaya asuransi nah ini untuk pembangunannya itu ya ada bunga di dalamnya gitu loh dalam pembangunan ini kita lakukan pinjaman nah pinjaman itu kan ada konsekuensi bayar bunga kan biaya bunganya tersebut bisa kita masukkan sebagai nilai perolehan dari aset itu namanya dikapitalisasi oke ada lagi ada lagi oke oke selamat menikmati